Alright, apa kabar temen-temen? Balik lagi bareng gue Ageng di JM Scope Sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau ngeplay lagu ini dulu nih Udah, dia banyak-banyak, ntar nangis Nah, apa yang terbayang di benak kalian ketika ngedenger lagu itu? Pasti adegan-adegan film di Titanic kan ya Nah, kali ini gue akan ngomongin tentang musik dalam industri film ya But anyway, sebelum gue bahas lebih lanjut Klik dulu tombol subscribe-nya, oke? Nah, sebetulnya antara musik dan film itu gak bisa dilepaskan, cuy Keduanya saling menyokong Contohnya kalau di Indonesia itu ada Peter Pan ya Waktu mereka terpilih menjadi pengisi original songnya film Alexandria nih ya Setelah film itu keluar, mereka akhirnya bikin album yang isinya original-original songs Dari film Alexandria Dan lo tau gak? Albumnya lagu sebanyak 1,9 juta kopi, cuy Wow Jadi filmnya laku, lagunya juga laku Bisa jadi juga ketika orang belum nonton filmnya Tapi mereka udah denger lagunya duluan di radio Akhirnya menggugah mereka untuk nonton filmnya, cuy Jadi keduanya saling support nih antara musik dan film Tapi ternyata masih banyak yang salah kaprah nih tentang original soundtrack Scoring dan original song Jadi masih ada yang beranggapan kalau OST ya OST, scoring ya scoring gitu Dan ternyata itu salah Gue kutip dari kompas.com Komposer musik ternama di Indonesia nih, namanya Mas Agi Narutama nih ya Dia bilang kalau ternyata soundtrack itu di dalamnya ada 3 elemen Yang pertama ada elemen dialog Yang kedua ada elemen sound effect Yang ketiga ada elemen musik Nah, elemen musik ini dibagi lagi jadi 2 kategori Yang pertama, kategori original song Yang kedua, kategori original score atau scoring Jadi sebetulnya, scoring juga masuk ke dalam original soundtrack dalam film Dan masih gue kutip dari kompas.com ya Biasanya original song ini, wujudnya itu adalah musik yang ada liriknya Jadi original song ini biasanya bentuk dan stylenya lebih kepada musik, artis, atau band yang sudah dibuat Baik itu musik yang sudah pernah dibuat sebelumnya Atau juga musik yang dibuat khusus untuk film itu sendiri Nah, fungsi original song adalah untuk mewakili adegan dalam film Atau bisa juga untuk menjadi lagu tema dalam film Jadi kalau ada yang bilang, eh lagunya Ipang yang judulnya ada yang hilang tuh Original soundtracknya Realita Cinta dan Rock and Roll ya Ya bener sih Cuma lebih tepatnya tuh disebutnya original song ya Bukan original soundtrack ya Lebih spesifik Sedangkan, scoring adalah rangkaian alunan musik instrumen lepas Yang tak berbentuk lagu sebagai pengiring film Nah, fungsi dari scoring ini adalah untuk meningkatkan narasi Dan menimbulkan dampak emosional dari setiap adegan di film Terus kemudian gue bertanya-tanya Gimana sih kalau di dalam sebuah produksi film itu Original song itu bisa terbuat atau terbentuk gitu ya Akhirnya kemarin gue nanya sama temen gue yang sutradara ya Nunu nih ya Nah, film pendeknya Nunu ini kemarin sempet dapet penghargaan ya Di UI Untuk kategori film fiksi pendek terbaik di UI Film Festival Jadi sebetulnya, selain ada campur tangan sutradara dalam pemilihan musik Ada juga satu divisi yang emang khusus Untuk nyari tentang musik Atau untuk bikin scoring-scoring di sebuah film gitu ya Nama divisinya adalah divisi penata musik Gue kutip dari kampus.kuiper.com Peran dan tanggung jawab penata musik adalah Yang pertama, menciptakan karya musik Mulai dari aransemen, lirik, hingga pengisian vokal dan lagu Yang kedua, menjamin kualitas musik telah bagus dan layak untuk diproduksi Mulai dari sisi komposisi musik, keseimbangan bunyi, hingga efek dan aransemen Yang ketiga, mengoperasikan peralatan musik Yang keempat, membuat soundtrack film dan musik score Atau musik latar tanpa lirik Dan kata Kak Nunu, ada dua cara untuk menentuin lagu tema atau original song dalam film lo Yang pertama adalah, lu bisa meng-guide musisi untuk menciptakan lagu khusus untuk film lo Yang kedua adalah, lu bisa pilih lagu yang udah ada untuk menjadi original song dalam film lo Dan masih menurut Kak Nunu ya Kalau lu mau meng-guide artis untuk menggarap lagu di dalam film lo Biasanya treatmentnya adalah Sebelum dia bikin lagu, lu ngasih dulu nih naskahnya ke si musisi Kemudian lu kurasi dulu si musisi Lalu brainstorming lebih lanjut Sampai akhirnya jadi satu lagu Yang menjadi lagu tema dalam film yang lu pengen bikin Terus gimana dengan hak cipta gitu ya Terkait hak cipta, biasanya ini sudah diomongin dari awal Menurut Kak Nunu nih ya Misalkan si Nunu meng-guide ipang untuk menjadi pengisi original songnya di film dia gitu ya Nah di awal tuh mereka udah ngomongin Jadi hak cipta lagunya sepenuhnya biasanya untuk si musisi Jadi terserah si musisi tuh setelah lagu itu dipakai di film Lagu itu mau diproduksi ulang lagi Dan dijual itu terserah si musisi Tapi biasanya ketika ada obrolan-obrolan yang menyakut bisnis Nah itu ada kesepakatan lain By the way filmnya Nunu yang menang penghargaan di UI Film Festival Judulnya Wong Cilik nih Dan Nunu memilih Band 3 Pagi sebagai pengisi original song di film ini Ya gue kutip dari Merdeka.com Sebetulnya selain Peter Pan Masih banyak lagi nih band-band lain Atau musisi-musisi lain Yang terkenal juga berkat film ya Salah satu contohnya adalah Melly Gustlaw dan Anto Hood Debut pertama mereka itu ketika mereka bikin Original song untuk film Adapar Dengan Cinta nih Buset, booming cuy waktu itu cuy Adapar Dengan Cinta Nah sampai akhirnya ketika film Adapar Dengan Cinta booming Mbak Meli dan Mas Anto Hood ini Dapet tawaran project lain untuk ngerjain original soundtrack film-film lain Gokil Kemudian lagu dan musisi lain yang terkenal karena film juga ada Rosa Waktu itu lagunya masuk jadi original song film Ayat-Ayat Cinta Udah gitu ada Ipang ya Lagunya dia jadi original songnya Film Realita Cinta dan Rock and Roll Terus ada lagu Mengejar Matahari Mas Ari Raso nih Di film Mengejar Matahari juga judulnya Tapi yang cukup unik itu di tahun 2005 Ini masih gua kutip dari Merdeka.com ya Di tahun 2005 Mas Joko Anwar bikin film Janji Joni Mereka gak merekrut musisi-musisi mainstream Untuk mengisi original soundtrack film Janji Joni cuy Jadi alih-alih merekrut musisi mainstream Si Mas Joko Anwar ini Atau si penata musik dalam produksi film Janji Joni ini Memilih band-band indie untuk mengisi original soundtracknya film Janji Joni Nah menurut gua ini jadi trigger pertama nih Yang akhirnya memancing para sutradara lain Untuk memakai lagu-lagu dari artis-artis indie Keren Mas Joko Anwar ya Nah gua akan beberin fakta Kalo musik dan film itu Bisa saling support dan saling menguntungkan Contoh yang pertama ada lagunya Selendion Yang judulnya My Heart Will Go On Yang terpilih menjadi original songnya film Titanic Gua kutip dari id.bookmyshow.com Lagu ini tuh terjual sebanyak 18 juta kopi cuy Kemudian gua kutip dari billboard.com Film Titanic ini pada acara Grammy Awards tahun 98 Memboyong pulang 11 piala Grammy Awards coy Salah satunya adalah dengan penghargaan Best Original Song Kemudian contoh lagu yang kedua adalah Lagu yang dinyanyikan oleh Whitney Houston Yang judulnya I Will Always Love You Nah ini jadi original songnya film The Bodyguard Gua kutip dari liputtanem.com Lagu ini pun laris di pasaran Dan akhirnya lagu ini pun bisa mendongkrak penjualan filmnya Sampai meraih keuntungan 400 juta USD Wow Terus ada juga lagunya Aerosmith Yang judulnya I Don't Wanna Miss A Thing Di film Armageddon Jadi pada tahun 98 Film Armageddon ini juga berhasil menjadi film terlaris Nah larisnya nular cuy Ke original songnya I Don't Wanna Miss A Thing Aerosmith sempet berada di puncak lagu terlaris Dan bertahan selama 4 minggu Berkat film Armageddon Nah gua pengen tanya nih ke kalian semua Menurut kalian siapa lagi sih musisi yang bisa terkenal lewat film Atau lagu yang terkenal lewat film Dan juga filmnya akhirnya laris juga Karena lagu itu ya Please komen di bawah Itu dia bahasan gua di episode kali ini Di episode berikutnya gua akan bahas tentang scoring Oke So see you on the next episode Ciao Sub indo by broth3rmax